Oke, jumpa kembali di channel kami Abrilia Clothing Kali ini kita bikin tutorial buat meja sablon portable Jadi bisa untuk kaos jadi seperti ini nanti Jadi bagaimana nanti prosesnya atau cara bikinnya Oke, jadi seperti ini Jadi bisa untuk kaos jadi Jadi dia menggunakan aspin 2 seperti ini Jadi ada 3 aspin nanti Oke, yang kita pasang jadi sebenarnya sama Untuk rangkaiannya sama dari bawah ini Jadi ini kita pasang siku Ini kita pasang siku kurang lebih 6 cm Jadi untuk depannya aspinnya ini Untuk aspin yang pendek nanti Untuk tempatnya papan tempat kaos Jadi seperti ini Jadi untuk rangkaiannya ini sama Kurang lebih sama sama yang Meja Thailand biasa Sama Jadi cuma ini dimodif lagi Jadi agak sedikit panjang ini Ini besi hulunya Hulunya 46 cm nya ini Untuk tempatnya siku ini Yang atas untuk Jadi lebih panjang sedikit Jadi ini kita pasang siku Kanan kiri, kanan kiri Ini untuk papan Untuk dua papan Untuk meja sablon portable Jadi nanti ini bisa untuk Kaos jadi Biasanya teman teman bikin Hanya untuk Bahan potongan aja Atau kain potongan aja Jadi nanti seperti apa nanti Jadi ini kita alas tadi Ini untuk tambahan sikunya Nah seperti ini Nah step kedua ini Kita potongkan Plat Atau plat strip Lebar 3 cm Atau Kurang lebih 1 inch per 4 lah Ini untuk Bawanya papan Biasanya Teman teman menggunakan Baut Atau Baut Kayak baut Bulat itu Kayak baut Ada topinya itu Jadi kita Kita gak pakai itu Jadi kita pakai ini Jadi kayaknya Lebih murah pakai ini Kayaknya Jadi kalau ini panjang Ini dipotong ini Kurang lebih 20 cm Air 16 cm Jadi kita potong Papan seperti ini Untuk Untuk Kaosnya Untuk tempat kaosnya Bisa teman teman Potong banyak dia Jadi ini cocok Untuk di ruang Ruang sempit Bagi teman teman Jadi seperti ini aja Biasa teman teman Pakai baut Seperti ini Nah seperti ini Bautnya Jadi dipasang kanan kiri Baru dibor papannya Dan kita Tidak menggunakan Seperti itu Jadi kita Akalin Kita modif lagi Seperti ini aja Jadi ini Untuk naruhnya Atau untuk Numpuknya nanti Kalau seumpamanya Banyak papannya Jadi gak terlalu Nyomplang Jadi ini kita pasang Atau kita bor Sebelumnya Tadi belum kita bor Jadi Ini Bor 10 mili Nah Ini Jadi setelah kita Last tadi Ini baru kita pasang papannya Papannya kita bagi 2 aja Kalau untuk pasang 2 papan aja Kita Kita Gores aja Bagi 2 Papan 46 Lebarnya Kalau panjangnya 64 Kalau gak salah 64an Jadi seperti ini Jadi untuk Holonya yang bawah ini Tadi Dipanjangin sedikit Jangan terlalu panjang Juga Nanti screennya Gak nyampe Untuk Untuk Stoppernya Untuk stopper Aspinnya Jadi sudah Kita pasang ini Ini tinggal Satu yang itu Jadi ini teman-teman Meja sablon portable ini Sangat cocok Bagi teman-teman Untuk tempat Tempat yang sempit Atau ruang-ruang Yang sempit Jadi Bisa menggunakan Atau mengakali Dengan menggunakan Membuat meja Seperti ini aja Jadi untuk Bagi teman-teman Yang baru mulai Sangat cocok ini Meja sablon portable Jadi seperti ini Kita pasang Siku nya tadi Kanan-kiri Kanan-kiri Bagian ujung sini aja Ada teman-teman Yang pakai baut Jadi papannya Sini dipor Sepasih ini Sama sini Dibor Jadi pap Jadi ini Siku nya ada Ada satu sama dua Nah ini Jadi ini Kita pasang Aspin yang pendek Ini Ini nanti kita potong Ini memang Yang kita bikin ini Untuk Untuk meja Jadi stoknya Kita punya banyak ini Stoknya kita bikin sendiri aja Jadi kalau Kalau beli Lumayan Jadi kita pasang Seperti ini Nanti kita Kita las Seperti ini Jadi ini untuk sentra aja Untuk emala aja Jadi kita pasang Papannya dulu Jadi dibawahnya Papan ini Sepasih ini tadi Ada plat stripnya Dan sudah kita bor Kita bor Yang 10 mili tadi Oke Bagi teman-teman yang baru mampir Di channel kami Abrilia Clothing Channel seputar dunia saplon Dan konveksi Abrilia Clothing Channel Abrilia Clothing Hanya membahas Seputar dunia saplon Atau konveksi Atau alatnya Atau bahannya Cara potong kain Dan banyak Video-video Yang Terupdate Ini sudah mulai Aktif lagi Mulai aktif lagi Bikin video Jadi kita pastikan Ini tadi kita garis Yang ini Yang ujungnya Untuk lehernya ini Kita garis Jadi teman-teman Kalau Mau untuk Sketsanya nanti Nanti kita bagikan Aja lah Untuk sketsnya Untuk sketsnya Kalau teman-teman Mau bikin Mau bikin Di rumah Mau bikin sendiri Atau kita bikin Skets Yang dari Sketch up Yang sebelumnya Jadi ini kita Samakan Ini papannya Memang kita samakan Jadi ini Nanti Bisa untuk Kau jadi Jadi untuk Sense M Nanti Sense S juga Bisa Tapi sedikit agak Melar Tapi gak apa-apa Tapi biasanya teman-teman Bikin meja portable ini Ini rata-rata Ini rata-rata Hanya bisa potongan aja Jarang Ada juga sih Tapi Tapi jarang Ada teman-teman yang Yang komen Atau capri Dimana caranya Bikin Meja portable Tempatnya sempit Bisa maksimal Bisa maksimal Bisa banyak papan Jadi seperti apa Simpelnya Jadi sebenarnya Sama aja prosesnya Sama Sama yang sebelumnya Ada teman-teman itu Yang bikin meja portable Jadi pakai baut Jadi ini kita Yang kita pasang ini Aspin Aspin 2 1 sama 2 ini Sama disini nanti juga 1 sama 2 Jadi sebelumnya Kita pasang sini Pasang siku 44 Jadi ini panjangnya Tadi 5-6 cm Kurang lebih 6 cm Nah ini kita Kita las Kita las Dari ujung sana Bagian dalam Dan bagian sini Bagian luarnya Jadi Kayaknya Cocok ini Bagi teman-teman Yang baru mulai Atau Tempat-tempat Yang Kurang Memadai Atau kurang lebar Atau Tempat yang sempit Di ruang-ruang Yang sempit ini Cocok sekali Memang Disarankan Untuk meja-meja Seperti ini Meja portable Meja Thailand Ini sama persis Meja Thailand Double pin ini Jadi Kita menggunakan Papan ini Nah seperti ini Kita Nanti kita potong Ini Untuk asnya Satu dua ini Sama ujung sini Satu dua Dan nanti kita coba Pakai kaos Atau kita pasang Kaosnya di papan ini Jadi sebenarnya Kita Lebih bagus ini Papan MDF Jadi lebih bagus Dia lebih Rata Lebih lurus Dia kalau pakai Kayak ini Semi meranti Ini rawan melenggu Jadi ini kita potong Ini kita Kita potong Dua-duanya Sama ini Jadi empat tadi Ini terlalu Panjang dia Jadi kurang bagus Jadi nanti Kalau seandainya Teman-teman Banyak yang Ada permintaan Untuk skercanya Nanti kita bikinkan Video aja Tulis di kolom komentar Kalau Kalau memang Ada Nanti kita Bikinkan Kalau Memang sudah Sudah bisa Semua sih Gak Gak apa-apa juga Gak masalah Tapi kalau Kalau banyak Memang dibuatkan video Gak apa-apa juga Nanti kita Kita progress Nanti Jadi ini kita ratakan Atau kita bikin Tirus Ujungnya Jadi biar masuknya Biar enak Biar lansam Jadi seperti Ini aja Jadi kuncinya Di sini aja Di bagian Depan sini Di bagian sini Jadi yang Bagian ujung sini Sama aja Nah Bedanya di sini Ini sudah 85% Jadi Jadi tinggal tutup Bagian Ini hulunya Bagian luarnya Ini Masih lubang ini Sama Dempul dan cat Dan ini sudah selesai Dan kita Halusin ini Oke Teman-teman Yang baru mampir Di channel kami Channel Aprilia Clothing Channel seputar Dunia saplon Dan konveksi Jadi channel Aprilia Kita hanya membahas seputar Dunia saplon Atau konveksi Bikin tutorial Bikin Atau Alat untuk nyablon Atau review Saplon Jadi seperti ini Nah kita potong Seperti ini Ini kurang lebih 3 cm 3 cm 3,5 cm Jadi nanti ini Kita coba Untuk Kaos Jadi Nah Nanti kita coba Kaos jadi Dan kita pasang Screen nya nanti Kita sudah Siapkan tadi Jadi Jadi seperti ini Teman-teman Bisa bikin Banyak Jadi ini Kita coba Screen nya Jadi ini 40-60 Jadi standar Jadi ini cocok Bagi teman-teman Yang tempatnya Sempit Cocok juga Bagi teman-teman Yang untuk Satuan Atau Dibawa Satu Lusin Ini cukup Bagus Tempat-tempat Seperti ini Bagi Yang baru mulai Usaha Dunia Sablon Nah Seperti ini Bisa Di aplikasikan Di rumah Bisa Dicontok Jadi ini Aspin nya Ini Pakai 10 ml Kita pakai 10 ml Sama ini Yang di papannya Ini Jadi seperti ini Nah Nanti teman-teman Kalau Mau Masked nya Atau Kita bikinkan Video Kalau Tulis aja Di kolom komentar Bikinkan video Gitu aja Nanti kita Bikinkan Kalau banyak Kalau Nggak ada Sih Nggak masalah Nggak masalah Juga Jadi ini Kita pasang Ini Menggunakan Kaos SES M Jadi ini Sudah Baru selesai Dijahit Ini Ada progres Berapa Lusin Kemarin Jadi ini Tinggal Kesut aja Tinggal Sablon Jadi kita pasang Seperti ini Jadi papannya Ini kita Pasin sama Ini Sama yang Bagian bawahnya Ini Nah Seperti ini Jadi Ini Kalau terlalu lebar Bagian leher ini Bisa Dikecilin Tapi Nggak bisa Kencang Nanti Bisa Dikecilin Sedikit Ini Bagian ini 20 cm Kalau Nggak salah 25 Jadi Seperti ini Aja Jadi Kalau Kalau ada Banyak Ini Tinggal Pasang Ini Baru Gesut Ambil Lagi Satu Cuma Ada Beberapa Warna Kalau Satu Warna Aja Enak Aja Biasanya Biasanya Ini Dulu Kita Pakai Full Print Kalau Full Sablon Full Print Jadi Jadi Ini Plat Untuk Plat Tip Ini Lebih Simple Kayaknya Lebih Murah Juga Jadi Menggunakan Plat Strip 3 cm Dan Tipis Saja Nggak Masalah 2 mili Jadi Seperti Ini Jadi Ini Simple Juga Ini Seperti Ini Nah Seperti Ini Jadi Nggak Bisa Koyang Dia Sama Kita Bor Pakai 10 mili 10 mili Juga Jadi Oke Teman Teman Yang Baru Mampir Di Channel Kami April La Clothing Semoga Bermanfaat Video Video kami Atau Video ini Bisa Di Aplikasikan Di Rumah Teman Teman Kalau Memang Mau Dibikinkan Sketch Bisa Bisa Tulis Di Kolom Komentar Nanti Kalau Memang Banyak Kita Bikinkan Sketch Langsung Kita Buatkan Sedetail Mungkin Oke Sampai Jumpa Aprilia Clothing Bikinkan